jadi gini teman-teman humbung saya lagi minum kopi ini minum kopi saya beli kopi ini sama kopi dan jiwa ya dan ini kopi kapal api yang signature original black coffee dengan gula aren ya karena kami baru melakukan semacam riset untuk packaging gitu ya siapa yang yang pernah minum kopi ini yang pernah minum kopi ini oke mungkin sebagian teman-teman lebih sering minum ini kali ya ketimbang ini gitu oke kemarin ada salah seorang temen saya gitu yang nanya wa mas Dodi mau konsultasi dong gitu kemudian saya tanya mau konsultasi apa ini saya habis bikin packaging kemudian dia bilang packaging saya kok susah dibaca ya tulisannya ya kemudian saya tanya tuh kamu emangnya kopi apa gitu apakah kopi yang modelnya begini yang ini sekarang disebut kategori baru ya namanya grab and go kopi go atau grab and go yang dimana sebetulnya mirip-mirip street food gitu ya cafe tapi enggak ada atau minim tempat nongkrongnya tempat minum di tempatnya istilahnya hampir semuanya takeaway gitu atau kamu masuk ke market kategori yang gini gitu macam kapal api kopi go 78 gitu ini yang disebut dengan kopi ready to drink RTD nah ini dengan yang baik loh maksudnya emangnya ada bedanya gitu kenapa nanya itu itu kalau saya RTD dan saya kopi go begini Apakah secara packaging ada bedanya saya bilang Oh iya ada bedanya sangat jauh sekali gitu kamu masuk ke sini bisinya beda dan di sini juga beda cara desainnya dan packagingnya kok saya nggak tahu ya ya memang enggak banyak yang tahu juga gitu teman-teman desainer itu belum tahu bedanya kalau saya di market kategori ready to drink dan market kategori yang coffee go gini yang bentuknya servis begini secara visual identity bedanya apa sih Nah hari ini selalu saya akan jelaskan ke teman-teman semuanya supaya teman-teman paham gitu contohnya gini lah paling gampang ya misalnya nih misal Anda kalau mau beli kopi kapal api yang begini ready to drink Anda carinya apanya coba cari outlet kapal apinya atau cari packagingnya yang ada cari kalau pas mau beli kayak gini pasti semua nyarinya adalah ya setelah saya nyari packagingnya lah sehingga ada outletnya yang ada ya di toko kelontong saya beli ini di numara saya beli di Alfamart gitu nah kemudian kalau Anda mau beli ini saya tanya Anda belinya dimana Apakah Anda cari packagingnya atau cari outletnya pasti ada carinya outletnya karena nggak ada ini di minimarket atau supermarket toko lontong ini nggak ada karena ini udah dibuatin dulu Anda pasang udah dibuatin nah ini yang disebut dengan coffee go lebih ke mendekati jasa gitu ya Nah kalau yang ini yang disebut dengan fast-moving customer goods nah kedua ini fungsi packagingnya berbeda memang sama-sama ada packaging tapi fungsinya berbeda dan fungsi yang berbeda ini juga akan menyebabkan cara ngedesainnya berbeda gitu ya kalau teman-teman belum paham saya kasih satu sampel lagi yang supaya teman-teman jauh lebih paham jauh lebih memahami perbedaan antara dua packaging ini beda yang untuk copy janji jiwa ini dan copy yang kapal api yang signature ini apa sih perbedaannya saya kasih satu sampel lagi mudah-mudahan lebih paham oke nih saya sampel lagi satu lagi nih ini sama-sama roti ini roti dan ini juga roti itu isinya ya ini roti ini roti ya dua-duanya juga ada packagingnya juga yang ini adalah Boland Bakery dan yang ini adalah sari roti sekarang saya tanya nih kalau kalian nih kalian mau beli sari roti nyarinya apa nyari tokonya sari roti atau cari Indomaret Alfamart yang ngejual sari roti Anda masuk ke Indomaret atau masuk Alfamart atau toko dimanapun kemudian Anda menuju ke raknya sari roti dan Anda cari packagingnya Anda nggak cari tokonya sari roti kan Nah itu packagingnya kalau yang ini mirip nih sama karakternya kapal api ya kalau Holland Bakery Anda carinya gimana Anda cari outletnya kah atau cari packagingnya Anda cari outletnya toh Anda otaknya pun gampang dinemuin apa coba atau enggak nih ya outletnya yang biasanya dia ada kincirnya ya itu jauh lebih untuk mengenal lebih mudah mengenali Nah ada dua fungsi packaging Apakah itu fungsi packaging ini dua fungsi packaging ini saya dapatkan dari mentor saya guru saya Pak Subiak toh yang luar biasa sekali punya pengalaman yang cukup lebih lebih dari 50 tahun di bidang brand nah kebelian membagi dua packaging ini yang packaging yang pertama packaging ini yang disebut packaging yang before sales ya tipenya kalau yang ini packagingnya adalah after sales apa bedanya bedanya begini kalau packagingnya after sales Anda dapatkan packaging ini ketika setelah pembelian contohan ini janji jiwa Anda beli bayar dibungkusin dapat packagingnya Anda beli Holland Bakery beli bungkus baru dapat packagingnya ini yang disebut dengan after sales oke bisa dipahami ya kembali yang pertama ini ini yang disebut dengan before sales Anda yang Anda cari adalah saat mencari sari roti Anda saat mencari kapal api signature ini Anda cari kopiku yang 78 yang Anda cari adalah packagingnya nah ini yang disebut dengan packaging before sales artinya packaging ini turut berperan dalam proses customer journey proses nyarinya barang mudah ditemukan nah dua packaging ini sebetulnya kalau mau ditanya nih mana yang lebih susah packagingnya begini jauh lebih susah ngedesainnya kenapa panjang nih ya kenapa ini lebih susah karena gini ini space-nya terbatas ini space sangat terbatas sekali ini space sangat terbatas sekali sedangkan informasi banyak yang kita masukin nggak bisa kan sehingga kita harus benar-benar memilih informasi manakah yang cukup penting dicantumkan di dalam packaging ini kalau yang ini kenapa jauh lebih mudah karena orangnya udah beli duluan beli bayar barulah dapat packaging dan packaging sebenarnya tidak mempengaruhi kurang ya bukan kurang mempengaruhi keputusan pembelian karena ini adanya di belakang ya setelah bayar baru dia dapat packagingnya kalau ini punya anjil cukup besar dalam penjualan walaupun bukan 100% gini kalau ganti packaging langsung naik omset itu mitos ya itu bukan fakta ada beberapa nantilah kapan-kapan saya bikinin videonya tentang itu kalau ngantain bahwa yuk ganti packaging biar omsetnya naik itu belum tentu benar kalimat itu bagaimana detailnya nanti insya Allah kapan-kapan saya bikinin videonya tapi kembali kesini dulu dua fungsi packaging nah kalau tadi dari sini fungsi ada dua fungsi packaging ini packaging after sales yang ini before sales dari saya saya mengatakan bahwa packaging yang paling susah adalah lebih susah adalah packaging yang before sales nah saya akan ngedetailkan gimana nih caranya ngedesain packaging before sales supaya apa saya kasih saya bongkar di dapur saya saya bongkar semuanya saya kasih tahu teman-teman semuanya rambu-rambunya supaya apa supaya kalian teman-teman UKM enggak lagi salah pilih agensi seperti teman saya yang tadi ketika dia ternyata masuk ke kategori yang ready to drink kemudian kenapa susah terbaca karena begini ready to putri ini tadi ini Anda coba lihat ya kalau pas proses pembelian itu butuh terlihat jarak jauh atau jarak dekat jarak dekat kan begini nyarinya Anda cari masuk ke lorong supermarket Anda cari kanan-kiri jarak dekat penglihatannya sedangkan untuk yang begini sebetulnya bukan di packagingnya yang utama yang utama adalah di fasad tampak depannya gitu kalau yang tipe yang begini yang servisnya bakery ataupun kofigo ini atau kuliner pun sama itu yang utama adalah bukan packagingnya tetapi tampak depannya kenapa karena orang nyari tampak depannya bukan nyari packagingnya nah pada video kali ini saya akan membahas yang bagian-bagian ini ya gimana caranya supaya lebih gampang supaya teman-teman tahu mana yang salah dan mana yang benar dalam mendesain packaging before sales Oke ada tiga hal yang ingin saya bahas kunci esensial packaging yang tipe yang before sales Oke kenapa nih saya mau bongkar habis-habisan karena sebetulnya saya jarang ya saya jarang ngebahas tentang teknik in packaging ini saya jarang share saya jarang share ilmu packaging ini karena saya bahwa ini kan rahasia perusahaan gitu tapi kayaknya karena kasian untuk melihatnya ternyata susah dibaca ternyata enggak sesuai kaidah ternyata ketika ditaruh di pasar taruh di rak kok ternyata enggak sesuai yang diharapkan karena kadang-kadang cuma mengandalkan yang penting bagus padahal dalam ilmu visual identity bagi saya bukan cuma cuma bagus saja yang dibutuhin tapi juga harus bener-bener sesuai sesuai kaidahnya Nah kalau sudah salah gitu kan emang-emang gitu udah redesain bayar lah bayar cetak dalam jumlah banyak setelah di aplikasi setelah ditaruh di pasar kok ternyata enggak sesuai yang diharapkan nah ini kan emang-emang juga gitu nah supaya enggak kejadian yang sama lagi sama teman saya itu yang satu yang tadi yang saya ceritain saya bongkar rahasia dapur saya kalau anda mau ngedesain packaging before sales sebelum sales ada tiga kunci utama yang harus anda perhatikan yang pertama adalah harus stand out tahu stand out ya stand out itu apa sih stand out itu mencolok nyulok mata ya bahasa Jawa nyulok apa namanya tajam lah pokoknya jadi stand out jadi jadi terlihat nah pertanyaannya gini berarti kalau harus stand out cukup berbeda aja dengan yang lain bukan cuma itu aja juga cukup berbeda caranya gimana nah supaya stand out ada dua tahap yang harus anda lakukan ya tahap yang pertama untuk menjadi stand out adalah anda harus riset riset apa riset juga misalnya anda mau taruh dimana ini distribution channelnya misalnya ini aja nih karena ready tutorial model begini kemudian anda mau taruh di rak saya mau jual ini ada di semua rak Indomaret dan rak Alfamart gitu ketika anda taruhin di rak Indomaret dan rak Alfamart otomatis ini mau ditaruh di sebelahnya siapa packaging ini kalau packagingnya sebelahnya adalah kopi luwak misalnya white coffee kemudian sebelahnya lagi loh kopiko nah ini kita harus stand out ya kita lihat pembanding kanan kirinya ingat ya karena mengapa kita butuh riset jadi kita tahu dulu siapa yang berdiri di sebelah packaging ini karena ketika beda yang berdiri di sebelahnya ini otomatis jadi berbeda misalnya nih Oh ternyata ketika masuk Indomaret Alfamart ternyata semua kopi warnanya coklat semua ya udah kasih berbeda dengan coklat misalnya kasih putih kasih hijau atau kasih apapun ya itu masih perlu pendapatan lagi tapi intinya adalah kita cek dulu riset kompetitornya siapa disitu misalnya saya enggak mau masuk Indomaret Alfamart karena masih UKM saya masuk ke online Oke Anda mau jual ini misalnya di online ini misalnya kalau Anda mau jual ini di online makanya harus anda lakukan ya riset juga riset dimana ya berarti risetnya di online juga di online itu kebanyakan kopi ini apa sih warnanya dan Anda bisa lakukan sedikit pembeda disitu ya oke kunci pertama adalah riset kunci kedua untuk bisa stand out adalah Anda kita harus paham bahwa yang namanya visual identity itu bukan cuma logonya ini doang ya ini ada logo nih bisa lihat nggak nih nih ya ada logo sari roti ya ada logo sari roti di sini ada logo kapal api untuk bisa stand out untuk bisa diingat oleh konsumen itu bukan cuma kita butuh yang namanya logonya doang ya visual identitas adalah satu kesatuan oh gini biar contoh biar gampang saya ambilin satu sampel lagi oke oke saya udah balik lagi saya udah bawa sampelnya Oke saya mau tanya nih ya teman-teman semuanya ini saya tutupin tulisannya nih saya tutupin tulisannya teman-teman tahu nggak kalau ini kira-kira brandnya apa bener sekali ini adalah setelah teh botol sosro nah pertanyaannya adalah nggak usah ngeliat logonya kok Anda bisa tahu kok kalian bisa tahu bahwa ini ada teh botol sosro dari mana nggak ditulisannya nggak ada logonya dari mana kalian mengidentifikasi dari bentuk botolnya juga betul nah makanya itu yang disebut dengan visual identity itu ada satu kesatuan termasuk bentuk botol ini adalah bagian dari visual identity nya teh botol sosro saya kasih sampel lagi nih kenapa di bagian kotaknya nih teh botol versi kotak ya dikasih gambar botolnya nih anda bisa lihat ya di sini nih saya lihat ya di sini kasih gambar botolnya kenapa dikasih gambar botolnya karena botol ini adalah bagian dari brand recognitionnya yang sesuatu yang memang untuk dikenali kemudian saya ambil satu packaging lagi teh botol sosro nih versi plastiknya versi plastiknya pun dibuat desainnya sama dengan versi belinya kenapa karena botol ini ini sudah bagian dari visual identity dari teh botol sosro nah itulah teman-teman semuanya makanya untuk bisa stand out teman-teman harus bisa memperhatikan kalau nanti mau desain bilang sama agensinya bahwa yang namanya visual identity atau packaging tidak hanya terbatas di logonya saja tapi satu kesatuan keseluruhan ini adalah bagian dari visual identity sekarang oke bener nih yang dikatakan Mas Dudi bahwa nggak usah lihat logonya sudah bisa tahu gitu kalau ini teh botol sosro teman-teman nanya terus apa fungsinya kalau gitu kan pemanfaatnya apa faedahnya yang dibuat teman-teman muka ya faedahnya adalah yang namanya visual identity fungsinya adalah sebagai brand recognition apa itu brand recognition brand recognition adalah kemampuan seseorang untuk mengingat sebuah brand dengan diperlihatkan atribut-atributnya fungsinya buat apa sih gitu contohnya gini kalau kalian mencari sebuah brand itu gampang menemukannya kalau brand recognition ketemu contoh sama seperti ini teh botol sosro ya misalnya nih tengah jalan Anda haus ya saya mau teh botol sosro minggirlah mobil Anda tuh minggir set minggir masuk ke Indomaret buka pintu pada saat Anda ingin mengambil teh botol sosro dipikiran Anda itu sudah ada bentuk dari packaging teh botol sosro dipikiran Anda betul kan seringkali bahkan ketika ngambil teh botol ini di Indomaret ataupun brand-brand yang lain seringkali Anda tidak memperhatikan atau tidak membaca tulisannya Kenapa yang anda lihat adalah satu kesatuan ini bukan hanya logonya bahkan tulisannya pun kadang-kadang nggak baca Anda melihat satu objek ini semua jadi itulah pentingnya visual identity untuk bisa stand out yang pertama Anda butuh riset bandingkan dulu siapa di sebelahnya yang kedua Anda harus memahami bahwa yang namanya packaging itu bukan logo doang itu visual identity nya tapi satu kesatuan keseluruhan ini kalian jangan sampai salah pilih agensi karena visual identity itu packaging ini buatnya sekali tapi untuk selamanya ya hati-hati ketika memilih agensi Oke kalau tadi tiga kunci utama nih untuk sukses dalam mendesain packaging before search yang pertama tadi adalah harus stand out ya caranya stand out gimana cara stand out yang pertama adalah rakuan riset yang kedua adalah visual identity satu kesatuan tiga kunci sukses packaging before search yang pertama adalah stand out yang kedua Anda harus terus mengkomunikasikan mengkomunikasikan apa ya mengkomunikasikan packaging ini ke benak konsumen tadi saya udah sampaikan ketika Anda nih mau beli teh botol sosro masuk ke Indomaret dipikiran Anda kan sudah ada kan bentuk botolnya kayak apa Kenapa karena Anda ngelihat iklannya teh botol sosro ketika ngelihat iklannya teh botol sosro disitu ditaruh eh ini loh bentuk packagingnya nanti kalau kamu mau cari bentuknya kayak begini contoh lain lagi nih misalnya pokari Anda mau beli pokari di Indomaret ketika mau masuk dan masuk ke Indomaret itu sudah tahu bentuk botolnya kayak apa dipikiran kenapa karena diiklannya pokari ada bentuk potong pokari atau misalnya versi UKM gini nih nih saya bawa punya dua punya teman saya ya punya kang dewa nih ada iklannya sang dewa nih Anda bisa lihat ya iklannya sang dewa ya ada foto packagingnya disitu fungsi sesuai apa untuk brand recognition ketika mereka mencari gampang ditemukannya sampel yang kedua dan juga punya kepenyakan dewa juga nih namanya kirun makarun coba nih Anda lihat nih nah di iklannya ada juga bentuk packagingnya supaya apa sama untuk fungsi untuk brand recognition kalau dicari mudah ditemukan Oke itu tadi yang kedua yang ketiga adalah jangan ganti packaging Anda kecuali kondisinya sangat-sangat terpaksa sekali Kenapa karena begitu anda ganti packaging ini dengan catatan kalau sudah terkenal luas sekali ya sudah terkenal brand recognition nya nancep banget di pikiran konsumen saran saya hati-hati kalau mau mengganti makanya banyak sekali orang yang datang saya Mas Duri saya mau ganti packaging saya tanya dulu sebelum dia benar-benar mau ganti saya tanya dulu itu udah berapa lama bisnis ini yang pertama itu yang kedua sudah dikenal luas belum desain packaging yang sudah ada kalau sudah lama ini packagingnya dari kenal dikenal luas saran saya jangan diganti Kenapa karena bahaya sekali bahayanya Kenapa sih karena ketika anda ganti packaging kayak begini nih bisa jadi konsumen mengenali ini brand baru atau dianggap palsu betulan beda kasus loh kalau misalnya sama kayak Holland gini mau ganti tampak depan itu masih sedikit aman beda sama yang sari roti beda beda ini sama saya roti ataupun sama ini juga beda Kenapa resikonya gimana sih contohnya contoh misalnya anda mau beli teh botol sosro waktu ketika teh botol sosro mendengar misalnya nih misalnya mendengar sebuah workshop bahwa lalu ganti packaging katanya nih bisa ganti naikin omset gitu lah ya kemudian mereka terinspirasi mau ganti packaging oh ya saya ganti packaging packaging saya udah puluhan tahun udah jadul dan lain-lain akhirnya mereka terinspirasi mau ganti packaging ternyata setelah diganti packagingnya saya taruh di Indomaret set packaging baru konsumen blank nggak bisa ngenalin mana teh botol sosro karena apa karena dipikirannya dipikiran konsumen konsumen udah tahu memorinya bahwa teh botol sosro bentuknya kayak begitu itu nah ketika tahu-tahu ganti packaging teh botol sosro langsung error pikiran konsumen mana nih teh botol sosro mana-mana teh botol sosro saya nggak kenal saya nggak tahu kalaupun ketemu packaging barunya jangan-jangan ini palsu gitu kan nah harus hati-hati sekali ketika anda mengganti packaging bahkan ini saya kasih lihat ya beberapa desain botol coca-cola semenjak tahun anda bisa lihat nih coca-cola lahir tahun 1899 sampai 1902 anda bisa lihat bentuk botolnya bentuk botol pertamanya bentuk botol keduanya tahun 1915 sampai sekarang botolnya tidak banyak berubah kenapa karena mereka saya tahu itu adalah brand recognition kalau dari 1915 sampai 2020 coba ya saya hitung dulu Pak operator misalnya lokator ya Hai eh 2020 dikurangi 1915 Hai 105 tahun loh 105 tahun Coca-Cola tidak merubah packaging secara fundamental secara apa ya secara masif gitu ya mungkin perubahan minor tetap ada tapi secara masih nggak dirubah kenapa karena tahu ilmu ini gitu jadi jangan sembarangan mengganti packaging saya pun tidak gegabah ketika klien saya ada yang minta ganti packaging saya sangat berhati-hati sekali ya nah coba juga ini tebotol sosro memang tebotol sosro ini juga mengalami beberapa desain packaging cuma yang unik Anda bisa lihat di sini ternyata packaging teh botol sosro versi pertama tuh tahun 1970 Anda bisa lihat ya di situ ada tulisannya teh cap botol soft drink ya ada tulisannya begitu warnanya biru tuh labelnya ya teh cap botol masih ada tulisan capnya kemudian versi kedua tahun 1972 capnya sudah mulai dikecilkan bahkan sampai tidak terbaca nih oleh konsumen ya hanya yang tulisan teh botol tapi dalam bentuk vertikal Anda bisa lihat di layar versi ketiga 1974 yang seperti ini yang Anda yang anda lihat ya ini versi tahun versi ketiga tahun 1974 sampai sekarang hitung ya hitung 2020 dikurangin 1974 46 tahun ya teman-teman ya nih 46 tahun teh botol sosro nggak ganti packaging makanya teman-teman teman-teman jangan latah ketika ngelihat ada seminar yang ngajarin ganti packaging jangan buru-buru ganti packaging Anda harus konsultasikan ke halnya beresiko atau tidak gantinya packaging nah kalau memang ganti packaging katanya bisa naikin omset ini teh botol sosro dan coca-cola bakal ganti packaging setahun sekali sepakat dengan saya nah gitu jadi harus teman-teman harus sangat berhati-hati sekali ketika kita ingin mengganti packaging Oke gitu dulu teman-teman semuanya di video kali ini ngebahas tentang dua jenis packaging yaitu ada before sales dan after sales gimana yang lebih susah yaitu packaging yang before sales Kenapa before sales karena itu adalah bagian penting dalam proses customer journey ketika produk Anda bentuknya fast-moving customer goods seperti ini ketika Anda ingin mendesain sebuah packaging yang before sales saya kasih tiga kunci utama yang pertama harus stand out yang kedua komunikasikan iklankan ya kalau sudah tahu udah bentuk packagingnya komunikasikan iklankan bentuk packagingnya kasih tahu ke konsumen yang ketiga adalah jangan diganti-ganti bahkan cukup beresiko untuk diganti Oke jangan lupa teman-teman subscribe dan like dan boleh juga komen pertanyaan-pertanyaan dan tuliskan komennya di bawah dan juga supaya ini jauh lebih bermanfaat teman-teman UKM yang lain kalian boleh sebarkan link ini di WhatsApp Instagram dan lain-lain demikian dari saya sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih